Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat Youtuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah Indonesia di Jakakarsa, Jakarta Selatan maupun di luar rugi sana semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah SWT disini saya pribadi, Bung Jebri selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel saya ada mengundara kembali untuk anda dalam acara tanya-jawab seputar dunia lain edisi religi kembali kepada salah satu atensi yang akan saya bacakan dari saudari Ibu Yuli yang ada di kota Tegal, Lebih Abdul saya akan bacakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jebri, salam kenal salam senggol ya, alhasil Alhamdulillah Bung Jebri, saya senang sekali dengan acara anda Bung Jebri, diam-diam saya mengikuti acara anda yang tadinya saya masih awam, masih kurang banyak pengetahuan ilmu agama sekarang saya banyak menambah wawasan ilmu agama yang ada di channel Asadam Bung Jebri, harapan saya seperti kaya yang lain Bung Jebri, tetap jaya mudara Bung Jebri karena ini sangat penting sekali dapat menambah wawasan dan kami dengan mudah memahaminya kembali lagi kepada saya pribadi Bung Jebri, semoga Bung Jebri bersama kru yang ada di Radio RSI tetap dalam kondisi baik dan tetap jaya mengudara kembali kepada pertanyaan saya Bung Jebri, mohon dijelaskan dengan adanya bahayanya nifak Bung Jebri, terima kasih atas timonnya atisi saya Bung Jebri, wassalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudari ibu Yuli yang ada di kota Tegal terima kasih anda telah bergabung di mana adanya Radio RSI yang ada di channel Asadam dan semoga anda bersama keluarga tetap dalam melindungan Allah kembali lagi kepada pertanyaan anda tentang bahayanya nifak bahaya nifak ataupun munafik perbuatan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan penyakit nifak ini menimpa kaum muslimin setelah mereka hijrah ya setelah mereka hijrah ke Madinah tatkala kaum muslimin hijrah ke Mekah maka ada dua hal golongan yaitu golongan mu'min dan golongan kafir nifak timbul menyamur saat kaum muslimin dalam kondisi kuat di saat itulah banyak sosok yang bermuka dua mendompleng kepada kejayaan kaum muslimin dengan bertujuan ingin menghancurkannya sepak terjang kaum munafik sangat licik sehingga Allah salallahu alaihi wassalam menurunkan ayat-ayat bahkan surat-surat untuk agar berhati-hati terhadap mereka di dalam Islam nifak terjadi ada dua hal yang pertama yaitu nifak iktikodi yaitu nifak dari segi akidah dan keyakinan pada umnya nifak iktikodi adalah nifak akbar ataupun besar yang ingin mengeluarkan seorang dari Islam keislamannya maksudnya yaitu bersemayamnya kekufuran pendustaan ataupun adanya ketidaktundukan hati tetapi secara zahil lisan ataupun perbuatan apabila hal terjadi pada orang tersebut diperlakukan sebagai seorang murtad kemudian nifak yang kedua yaitu nifak amali atau nifak dalam amal perbuatan pada umumnya nifak amali adalah nifak asgur yaitu ketika seseorang hanya mengerjakan beberapa sifat mengerjakan daripada perbuatan orang munafik tapi kalau semua amal perbuatan sifat kaum munafik dikerjakan maka orang itu terjatuh pada nifak akbar yaitu akan terjadi menjadi seorang munafik yang murni di dalam Al-Quran dan termasuk sunah-sunahnya dijelaskan yang pertama dia mendustakan kepada Rasulullah s.a.w. serta risalah yang dibawanya oleh Allah s.w.t yang kedua dia membenci Rasulullah s.a.w. serta risalah yang dibawanya yang ketiga dia bergembira kemunduran Islam kaum muslimin di belahan dunia yang keempat dia bersedih kemajuan Islam atau umat Islam yang kelima membenci dengan hukum-hukum Islam s.a.w. dari Allah s.w.t untuk diterapkan kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya terkadang beberapa orang-orang munafik menanggapi orang-orang yang beriman dan ini merupakan nifak asgur agar diwaspadai seperti yang mengkhianati amanah dan mengingkari janji bohong dan berdusta males akan menjalankan ibadah terutama sholat berjamaah dan lain sebagainya saudara saudaraku yang satu agidah semoga anda dalam kondisi berbahagia bersama keluarga kembali kepada sifat sifat asgur yang dihinggap pada orang-orang beriman barang siapa yang tidak berhati-hati maka lama-kelamaan karena saja atau karena sifat asgur maka orang tersebut dapat menyusup sifat akbar itu bahayanya nipak maka para sahabat pun sangat takut kalau mereka yang dihinggapi sifat nipak ini jika kita renungkan ya penyakit nipak ini akan menimbulkan beberapa pengaruh buruk dan membinasakan diantaranya nipak akbar dan turunnya kitab suci Al-Quran Allah berfirman pada surat At-Tawbah ayat 64 orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan dalam apa yang tersembunyi dalam kekafiran katakanlah pada mereka teruskan ecekan-ecekan kalian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya saudara atau saudari Yuli ibu Yuli yang ada di kota Tegal mohon maaf karena disini saya mendapatkan durasi hanya 10 menit sebetulnya saya ada beberapa perkata yang perlu disampaikan kepada anda tapi anda nanti dibuka sendiri ya di Al-Quran di masih ayat 68 yaitu surat At-Tawbah termasuk surat An-Nisa di ayat 110 nanti dibuka buat menambah wawasan tanda kelanjutan yang termasuk bahayanya nifak mudah-mudahan untuk saudara atau saudari ibu Yuli yang ada di kota Tegal maupun sahabat-sahabat yang setia mengikuti acara channel semoga 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 ini bermanfaat buat kita semua dan dapat diamalkan dengan baik dengan bahayanya nifak semoga bermanfaat apabila salah-salah kata dalam penyampaian baik sengaja tanpa sengaja saya pribadi mohon maaf insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama dengan edisi religi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ihtinashirat Al-Mustaqim